bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya calon master hari ini saya akan mencoba berbagi video tutorial oleh karena itu teman-teman sekalian silahkan bantu kami subscribe channel kami agar kami terus update informasi-informasi penting terkait hal-hal yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya hari ini kita akan mencoba membongkar dan memasang harddisk netbook ether ini ini 11 inci ya ini adalah netbook ether aspirawan 722 jadi hari ini kita akan mencoba membongkar dengan menggunakan alat seadanya dengan menggunakan obeng multifungsi ya oke sekarang kita mulai ini tidak terlalu mudah ya bagi yang tidak tahu ya tapi kalau yang sudah tahu ya itu sangat gampang nah yang kita siapkan adalah mata mata obeng ya kita mulai kita balik dulu kita buka dulu baterainya ini sudah terbuka ya ini ini soalnya tidak terlalu susah untuk dibuka ya kita hanya membuka satu baut bagian belakang kita menggunakan obeng plus sekarang ini sudah terbuka ini ternyata memori RAM nya juga tidak terpasang ya disini ya jadi sebentar kita akan mencoba memasang memori RAM nah ini namanya memori RAM ya cara memasang memori RAM adalah coba perhatikan bagian ini ada tanda ya berarti ini juga ada tandanya di bagian sini ya coba perhatikan ini harus dibalik begini ini dimiringkan masuk ya setelah masuk seperti ini miring ya kita dorong ini saja sampai terkunci ini sudah terkunci ya sama saja kalau kita mau buka memori RAM nya ini tinggal dibuka oke ini sudah terpasang nah sekarang kita akan pasang memori harddisk nya ini sudah dibongkar saya perhatikan dulu oh iya ini betul sudah dibongkar ya jadi sebelum kita pasang kita pakai pasang dulu soket daripada harddisk ini ya nah ini ini kan bagian atas ya perhatikan ya saya ingin katakan bahwa harddisk itu ini adalah bagian bawah ini adalah bagian atas makanya posisinya harddisk harus seperti ini ya coba perhatikan ini harus pas ya setelah terpasang ini ada kabel saya shoot ya supaya lebih mudah coba diperhatikan ini ada pengunci ya pengunci ini hanya ditarik keluar setelah itu dimasukkan kita bantu kita bantu menggunakan obeng ya karena ini agak susah ya ini pengunci ini harus tetap di luar ya supaya tidak ini kabel apa ya harus benar-benar masuk lalu kita kunci jangan sampai masuk setengah terus lantas kita kunci pasti nanti tidak terbaca kalau tidak rapat ini sudah agak bagus ya agak rapi jadi usahakan garis daripada kabel data tadi dari hardisk ini tolong diperhatikan baik-baik ini garisnya harus rapat dan ini sudah bagus tinggal kita tes sementar apakah terbaca atau tidak sekarang tidak usah di pasang yang kita langsung tes saja ya nanti ya ternyata ini sudah menyala saya kira demikian tutorial cara pemasangan ini ya hardisk dengan RAM daripada netbook ini terima kasih sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima